Selamat pagi anak-anak kelas 1 Hari ini kita akan membahas latihan soal PAT PLBJ kelas 1 Muatan Lokal DKI Jakarta Anak-anak yang baik, ibu minta kalian perhatikan baik-baik dan pelajari Supaya kalian bisa mengerjakan PAT dengan baik KD 3.9 Nomor 1 Jenis tendangan lurus telapak kaki dientakkan ke depan sejajar bahu adalah gambar A, B, atau C Yang betul adalah B Nomor 2 Guna tangkisan untuk titik-titik A. Meredam dan menangkis serangan lawan B. Menyerang lawan C. Menyerang lawan menggunakan tangan Jawaban yang benar adalah A. Meredam dan menangkis serangan lawan KD 3.10 Nomor 3 Perhatikan gambar ini Tempat pemberhentian bus Transjakarta adalah titik-titik Perhatikan gambar A, B, atau C Nomor 4 Alat transportasi umum yang dapat mengangkut banyak penumpang Adalah titik-titik Perhatikan gambar A, B, atau C Betul yang betul adalah gambar C Kereta api Kereta api KD 3.11 Nomor 5 Di bawah ini adalah manfaat alat komunikasi kecuali titik-titik A. Memudahkan komunikasi tanpa dibatasi wilayah B. Mempercepat sampainya pesan C. Menjadikan beban orang banyak Jawaban yang benar adalah C Menjadikan beban orang banyak Nomor 6 Salah satu sikap yang baik saat kita berkomunikasi lewat telepon adalah titik-titik A. Jangan menggunakan kata yang santun B. Jangan menyela pembicaraan lawan bicara C. Bersuaralah yang sangat keras Jawaban yang benar adalah B Jangan menyela pembicaraan lawan bicara KD 3.12 Nomor 7 Salah satu akibat banjir bagi petani adalah titik-titik A. Lahan pertanian menjadi subur B. Rusaknya lahan pertanian C. Panen akan lebih cepat Jawaban yang benar adalah B Lahan pertanian akan rusak Nomor 8 Banjir di Jakarta disebabkan oleh titik-titik A. Sungai di mana-mana B. Masyarakat rajin kerja bakti C. Berkurangnya daerah resapan air Jawaban yang benar adalah C Berkurangnya resapan air Karena apa anak-anak? Karena banyak daerah yang digunakan untuk gedung-gedung dan pertokohan KD 3.13 Nomor 9 Di bawah ini adalah ciri-ciri rumah sehat kecuali titik-titik A. Memiliki saluran air bersih B. Mendapat cahaya matahari yang cukup C. Boleh membuang sampah di mana saja Jawaban yang betul adalah C Kita tidak boleh membuang sampah kemana saja Itu adalah bukan ciri rumah yang sehat Nomor 10 Nomor 10 Rumah harus selalu dibersihkan agar titik-titik A. Terhindar dari penyakit B. Terbebas dari kelelahan C. Supaya tampak keren Jawaban yang benar adalah A Supaya terhindar dari penyakit Nomor 11 Alat kebersihan untuk membersihkan kamar tidur kita adalah titik-titik Perhatikan A, B, atau C Jawaban yang benar adalah A Nomor 12 Ketika kamu melihat kamar berantakan Yang akan kamu lakukan adalah titik-titik A. Mama pasti akan merapikan B. Saya akan merapikannya C. Saya pura-pura tidak tahu Jawaban yang benar adalah B Saya akan merapikannya supaya lebih rapi Nomor 13 Di rumah kamu melihat adik mencoret-coret tembok Apakah yang kamu lakukan? A. Mendiamkan saja karena jika ditegur adik akan menangis B. Marah-marah kepada adik C. Menasihati adik supaya tidak mencoret-coret tembok Jawaban yang benar adalah C Menasihati adik supaya tidak mencoret-coret tembok Nomor 14 Di bawah ini adalah akibat jika rumah kotor adalah titik-titik A. Menimbulkan sakit diare B. Hidup akan bahagia C. Penghuni rumah semakin sehat Jawaban yang benar adalah A. Menimbulkan sakit diare KD 3.14 Nomor 15 Manfaat halte adalah titik-titik A. Tempat naik dan turun bus kota B. Tempat membeli kebutuhan sehari-hari C. Tempat menunggu pesawat Jawaban yang benar adalah A. Tempat kita naik dan turun bus kota Nomor 16 Perbedaan halte bus biasa dengan halte bus Transjakarta adalah titik-titik A. Halte bus biasa berada di tengah jalan raya Sedangkan halte Transjakarta di pinggir jalan raya B. Halte bus biasa berada di pinggir jalan raya Sedangkan halte Transjakarta di tengah jalan raya C. Halte bus biasa tinggi Sedangkan halte Transjakarta rendah Jawaban yang benar adalah B. Halte bus biasa di pinggir jalan raya Sedangkan halte Transjakarta di tengah jalan raya Nomor 17 Tiket bus Transjakarta dibayar menggunakan Lihat gambarnya Yang satu A. Uang B. Kertas C. Kartu Jawaban yang benar adalah C Nomor 18 Tempat kendaraan umum berupa bus atau angkot menaikkan dan menurunkan penumpang Disebut titik-titik A. Terminal B. Bandara C. Stasiun Jawaban yang benar adalah A. Terminal Nomor 19 Jika kita akan berpergian menggunakan pesawat Tempat yang harus kita tuju adalah Perhatikan gambar A, B, atau C Betul jawaban yang benar adalah B Ini adalah bandara udara Nomor 20 Sikap yang dihindari saat dihalte adalah titik-titik A. Boleh mencoret-coret tembok B. Membuang sampah di mana saja C. Duduk di tempat yang disediakan Jawaban yang benar adalah C Duduk di tempat yang telah disediakan KD 3.15 Nomor 21 Bermain bersama teman melatih kita untuk titik-titik A. Bekerja sama B. Bermusuhan C. Bekerja bakti Jawaban yang benar adalah A. Bekerja sama Nomor 22 Taman bermain di dalam ruangan Masuk dengan cara titik-titik A. Gratis B. Membayar tiket C. Menukarkan tiket Jawaban yang benar adalah B. Membayar tiket Nomor 23 Permainan yang dapat ditemukan dalam taman bermain anak yaitu titik-titik A. Ayunan, jungkat-jungkit, perosotan B. Ayunan, mobil-mobilan, sepeda motor C. Rumah-rumahan, istana anak, pemandangan Jawaban yang benar adalah A. Ayunan, jungkat-jungkit, dan perosotan Nomor 24 Taman bermain biasanya terletak di titik-titik A. Tepi sungai B. Tengah kota C. Pegunungan Jawaban yang benar adalah B. Tengah kota Nomor 25 Cara memelihara taman kota adalah titik-titik kecuali A. Meletakkan sampah pada tempatnya B. Tidak menyentuh tanaman di sekitar taman C. Bebas menginjak-injak rumput dan tanaman Jawaban yang benar adalah C. Bebas menginjak-injak rumput dan tanaman Karena itu adalah bukan cara memelihara taman kota KD 3.16 Nomor 26 Bila lampu lalu lintas berwarna hijau Artinya titik-titik A. Boleh berjalan B. Hati-hati C. Berhenti Jawaban yang benar adalah A. Boleh berjalan Nomor 27 Untuk menyeberang jalan tol atau jalan yang lebar Menggunakan titik-titik A. Protoar B. Jembatan penyeberangan orang atau JPO C. Marka jalan Jawaban yang benar adalah B. Jembatan penyeberangan orang atau JPO Nomor 28 Gambar lampu lalu lintas di larang parkir adalah titik-titik Perhatikan gambar A, B, atau C Jawaban yang benar adalah B Nomor 29 Rambu lalu lintas berguna untuk titik-titik A. Biasan di jalan raya B. Mengatur ketertiban pengguna jalan C. Alat bantu polisi Jawaban yang betul adalah B. Mengatur ketertiban pengguna jalan Nomor 30 Manfaat gambar yang diberi tanda panah adalah titik-titik A. Menyeberang jalan B. Berjualan pedagang kaki lima C. Tempat pejalan kaki Jawaban yang benar adalah C. Tempat pejalan kaki Anak-anak yang baik, sampai di sini latihan kita Semoga kalian semakin pintar Terima kasih Sampai jumpa